Intro Salam jumpa pemirsa senang kami kembali menjumpai Anda Dalam program Kasuari News edisi Sabtu 10 Maret 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya 6 Ketua Tim Pegarang PKK Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan di Lantik Badan Kepegawaian Daerah Pegunungan Arfak Menemukan adanya tenaga honor daerah yang namanya juga terdaftar di kabupaten lain Dua informasi tersebut akan kami rangkai Dengan berita utama kami hari ini Ketiga dokter di Kabupaten Manokwari Selatan Mengundurkan diri oleh karena insentifnya belum dibayarkan Bersama saya Jeffrey Tandimiling Segera saja kita awali Kasuari News selengkapnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan Dr. Iwan Butar-Butar mengaku jika alasan pengunduran diri ketiga dokter di puskesmas orang sembari Terkait dengan keterlambatan pembayaran insentif Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan penyusulan RKA pada input DPA tahun anggaran 2018 Sehingga sedang dilakukan revisi kembali Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan Dr. Iwan Butar-Butar Saat dikonfirmasi awak media disela-sela kegiatan sosialisasi germas di aula kantor Bupaten Manokwari Selatan Dr. Iwan mengaku baru tiba dari luar daerah Dan belum melihat langsung surat pengunduran diri Yang diajukan oleh ketiga dokter umum di puskesmas orang sembari Namun menurut menyampaian sekretaris Dinas Kesehatan Hal tersebut dipicu karena belum dibayarnya insentif dokter yang bersangkutan Iwan Butar-Butar menjelaskan Dua dari ketiga dokter yang mengajukan pengunduran diri Yaitu Dr. Merlin Serenata Siawaromi Dan Dr. Keis Enro Merauje Masih berstatus tenaga kontrak di Kabupaten Manokwari Selatan Namun keduanya telah diprogramkan oleh Bupati Markus Waran Untuk disekolahkan mengambil spesialis Guna persiapan tenaga dokter di RSUD Kabupaten Manokwari Selatan Sehingga pengajuan pengunduran diri tersebut Tentunya sangat disayangkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Selatan Apabila alasannya hanya menyangkut insentif Untuk itu dirinya akan memanggil ketiga dokter yang bersangkutan Untuk menyelesaikan hal tersebut Saya sih belum membaca tapi sudah disampaikan oleh sekretaris ke saya Dan hari ini baru saya tiba Karis besarnya mereka mengundurkan diri menurut sekretaris Karena keterlambatan pembayaran insentif Itu mereka sampaikan Terus juga dokter kita yang dua kan Dr. Keis dan Dr. Merlin kan Sebenarnya sudah diprogramkan Bupati untuk sekolah Niat baik belia itu sebenarnya harus kita sama Tapi gak tahu kenapa niat baik belia itu kok gak dianung gitu loh ke dalam hati Sudah ada tulisannya Mereka harus sekolah direkomendasikan Kurang apa lagi baiknya pendamansial sebenarnya kalau kita lihat dari hati Kalau masalah kesejahteraan ini relatif ya Ya memang pendamansial harus memberikan 5 juta per bulan Terkait dengan keterlambatan pembayaran insentif Diakui kadis jika hal tersebut disebabkan adanya kesalahan administrasi Dalam hal ini kesalahan penyusunan rencana kerja anggaran Dalam input DPA tahun 2018 Sehingga sedang dilakukan revisi kembali Dengan demikian pembayaran insentif bulan Januari hingga kini Belum dapat dibayarkan Selain itu pihaknya juga tengah diperiksa secara khusus oleh inspektorat Lantaran adanya kesalahan jumlah data tenaga medis Sehingga membutuhkan anggaran lebih akibat data yang tidak valid di tahun 2017 lalu Dengan demikian pihaknya juga telah melakukan pendataan kembali Agar persoalan tersebut tidak terulang di tahun 2018 Jadi kita rapatkan dulu dengan tim keuangan Kan uang itu kan gak kamu ambil Uang itu kan gak kemana-mana Ada kok Nanti kalau sudah selesai ya langsung bayarkan Belum terbayarkan itu kan Sekarang ini kan kami lagi di RITSUS Dilakukan pemeriksaan khusus oleh inspektorat Karena ada berlaporan-laporan daripada bendahara Bahwa mereka bayar lebih tidak sesuai dengan kuota yang saya bilang dulu Kami kan dikasih 134 orang Untuk tahun 2017 Tapi dalam pembayaran di lapangan Itu lebih dari 134 Sehingga tekor bendahara Maka ini sekarang kita lagi di RITSUS Itu namanya itu masber Ya data yang tidak akurat Dari lalu kan banyak Sementara itu besaran insentif tenaga dokter di perkotaan Dalam hal ini wilayah Oran Sebari Ransiki dan Momi Waren Sebesar 5 juta rupiah Kemudian wilayah dataran Isim 10 juta rupiah Distrik Tahota 8 juta rupiah Dan distrik Nenei 6,5 juta rupiah per bulan Sedangkan dokter rumah jaga Mendapat insentif sebesar 1 juta rupiah per bulan Untuk itu Kadis meminta Agar para dokter maupun perawat dan bidan Dapat bersabar menunggu Dan dipastikan Dapat bersabar menunggu Dan dipastikan akan segera terbayar Setelah penyelesaian Setelah penyelesaian Setelah penyelesaian Revisi RKA dilakukan Dari Manukwari Selatan Widya Pravita mengabarkan Dari Manukwari